Kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya? Supaya masyarakat dapat memiliki uang dan tidak kehabisan uang. Tentunya teman-teman pernah memikirkan hal itu bukan? Video ini akan membahas secara ringkas alasan negara tidak mencetak uang secara berlebihan. Iya, alasan utamanya akan menyebabkan inflasi. Jadi kita mulai dengan sebuah kota yang subur dan ramai, uang adalah raja. Setiap koin dan kertas bernilai, setiap transaksi penuh makna. Namun, di balik gemerlap kota itu tersembunyi sebuah kekuatan gelap yang mulai merayap yaitu inflasi. Inflasi seperti angin badai yang diam-diam mengubah pemandangan ekonomi. Ini adalah fenomena di mana harga barang dan jasa secara terus-menerus meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Bayangkan seorang pedagang di pasar yang menjual buah-buahan segar ketika musim panen tiba, pasokan buah melimpah dan harga relatif rendah. Namun, ketika musim berubah dan pasokan menipis, harga buah-buahan pun naik. Ini adalah contoh sederhana dari hukum penawaran dan permintaan. Namun, inflasi tidak selalu disebabkan oleh perubahan musiman. Itu bisa dipicu oleh banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah, luktuasi harga bahan baku, atau bahkan ketidakstabilan politik. Misalnya, ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi yang sebenarnya terlalu banyak uang beredar dan nilainya pun menurun. Orang-orang mulai membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Sekarang mari kita pergi ke pasar dan temui beberapa tokoh yang terpengaruh oleh inflasi. Pertama, kita temui ibu Ana, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari berusaha menyediakan makanan untuk keluarganya. Namun, dia terkejut melihat bahwa harga daging, sayuran, dan bahan makanan lainnya terus meningkat, sementara pendapatannya tetap sama. Ia harus memutar otak bagaimana menyiasati keuangan rumah tangganya. Kemudian, kita temui Pak Budi, seorang pengusaha kecil yang memiliki toko sepatu di sudut jalan. Meskipun ia telah berusaha keras untuk menjaga kualitas dan layanan pelanggannya, namun harga bahan baku dan biaya operasionalnya terus meroket. Ia terpaksa menaikkan harga sepatu, tetapi pelanggan-pelanggannya mulai mengeluh. Dari kedua cerita ini, kita dapat melihat bagaimana inflasi memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari ibu rumah tangga hingga pengusaha kecil, setiap orang merasakan dampak dari perubahan harga yang tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi nilai uang, pemerintah dan bank sentral harus berperan aktif dalam mengelola inflasi, mereka menggunakan berbagai kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga inflasi tetap dalam batas yang sehat, sehingga ekonomi dapat kumbuh secara berkelanjutan dan masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan sejahtera. Sebuah pelajaran berharga dari kisah perjalanan inflasi, ketika uang kehilangan daya belinya, seluruh masyarakat akan merasakan dampaknya. Terima kasih telah menonton!